Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di HM Channel 1 Kali ini saya kedadangan FE74 HDK Tahun 2021 ya Bulan Sabtu tapi ini ya Nah ini dia Kendaraan Medan Berat Tipe tertinggi kedua ya Tapi ini unit paling larisnya Koldiesel Varian paling eh Tipe paling larisnya Mitsubishi eh Mitsubishi lagi Fuso Counter ya Nah ini dia 74 HDK Mantep banget ini Di bekali mesin dengan Kekuatan ya Kekuatan lagi CC itu 3500 atau 3400 CC ya Dan untuk kekuatnya 125 PS PS itu sama dengan Bersama dengan Kayak tenaga kudanya ya Di sana kan ada yang DK Daya kuda Dan ini PS ya 125 PS Untuk kapasitas Bensinnya dia Solar lagi Bensin lagi 100 liter ya Kapasitas solarnya Dan kalau yang HD ini Lebih pendek Daripada 74S Ataupun 74 Long ya 74 Long itu Sama-sama Satu keluarga Cuma beda Alam aja ya Kalau ini buat Medan berat Kalau yang 74 Long Itu buat Di aspal Dengan 74S juga ya Buat aspal juga ya Kita cek gardanya Dan kalau Gardanya itu Pasti lebih besar ini ya Oh sama aja Untuk asgardanya sih Kayaknya sama ya Cuma kita Lihat di Rasionya Lebih besar ini Nah 633 Beda sedikit sama yang Super HDI Kyger ya Dia 666 Ini 633 ya Emang difungsikan untuk Medan berat ya Jadi semakin Besar Rasio gardan itu Dia putaran Nya itu Semakin lambat ya Jadi Semakin apa ya Kayak Rode itu Jadi semakin ringan Kalau Posisi nanjak Atau di Jalan berlumpur Itu Jalan berlumpur Itu Putaran mesinnya Dia semakin ringan Tapi dia lambat Dia gak bisa Ngebut ya gitu Belumnya cepet Putaran Apa Gardanya ini tuh Ringan Tapi dia Enteng Kayak gitu loh Ringan sama enteng Sama aja Ringan Tapi dia kuat Kayak gitu loh Beda dengan yang Rasio kecil Itu emang buat Kecepatan dia Karena dia pasti Otomatis Lebih kecil Tingkat rasionya Itu lebih Berat ya Dan berat itu Emang Buat Kecepatan Buat lebih Cepatnya Tapi Final gearnya Tetap sama ya Untuk final gearnya Dia di Kecepatan 120 km Per jam Sama Untuk Dengan mesin yang Sama juga ya Itu final gearnya Sama Cuma beda di Rasionya aja ya Jadi ini Rasio kecilnya itu Lebih ringan Kalau di gigi kecil Itu dia lebih ringan Lebih ringan Kalau yang 74 long Ataupun yang super speed Itu Rasionya lebih kecil Otomatis dia lebih berat Kalau di Gigi yang kecil Lebih berat Nah karena lebih berat Dia kalau udah jalan Itu lebih kencang Otomatis ya Di gigi satu aja Lebih kencang yang 74 long Ya 74 long Dan 74 S Jadi ini Emang ini Dipungsikan Untuk medan yang berat Ini lagi Dicuci sama Mas Ega Rega 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 Aldebaran Al Fahri Ini nih Kebaran Aldebaran Ini Mirip sama Aldebaran Aldebaran Al Fahri Oh ini Dia dapet Per plus Jadi Banyak yang bilang Plus Min dan O Tingkat kelengkungannya Berbeda Bener sama Kekuatannya Cuma tingkat kelengkungannya Berbeda Ada yang bilang Kayak gitu Juga Yang lebih tahu Yang biasa Maka sih Yang biasa Maka ya Kalau saya sih Tahunya Ini cuma Kayaknya Line aja Jadi Buat produksi Aja ya Kode produksi Aja Kalau saya Pikirannya Saya Ini sistem Kabin Menjungkit Jadi untuk Mempermudah Pengecekan mesin Jadi kalau Ngecek mesin Itu mudah Dia tinggal Jungkitin Aja kabinnya Ini saya Mau buka Cuma Lagi dicuci Saya gak enak Dan di Belakang Jok ini Tak buka Setelat ya Tak buka Setelat ya Dan di Belakang Di Belakang Di bawah Jok ini Ini dia Kita juga Bisa cek Pengecekan sederhana Lewat Bawah Jok ini Daripada kita Cape-cape Jungkit Kita bisa lewat Bawah Jok Siap Siap Cara Bongkarnya Dengan Satu Tangan Tanpa Mematikan HP Ini tinggal Tarik ke atas Tangan Tarik ke Belakang Kayak gini Kita bisa Lihat Di belakang Ini ada Apar Alap Pemadam Api ringannya Nah ini Yang membedakan 2020 Sama 2021 Yang terbaru Sudah ada Undang-undangnya Harus pakai Ada Setiap kendaraan Itu harus Punya Apar Alap Pemadam Api ringan Dan ini Pakai Bubuk ABC Sama Kayak Yang di L300 Cuma Beda Di Kapasitasnya Kalau ini Yang 1 kg Kalau yang Di L300 Cuma 500 gram Atau Setengah Kilo Sama Kalau yang Disini Sudah ada Bracketnya Kalau di L300 Itu belum ada Tapi Baut ini Ini Sudah ada Di unit Tahun 2020 Jadi Kalian Kalau cek Unit Tahun 2020 Itu Sudah ada Tempat Baut ini Jadi Emang Sudah dipersiapkan Dari lama Ini Dan Baru Direalisasikan Di tahun 2021 Untuk Kabin Semuanya Sama Ya Tidak Ada Perubahan Dari Awal Tahun 2017 Eh 18 Kalau gak salah Dia Ganti Interior Cabin Yang Tadinya Dia Abu-abu Sekarang Hitam Sama Lebih Soft touch Di Setirnya Dia Lebih Apa Lebih Lembut Dipegang Lebih Lengkat Tangan Tangan Yang Dulu Setirnya Pakai Abu-abu Warna Abu-abu Dia Lebih Plastik Dan Licin Kalau Kena Krenget Licin Lebih Soft Sama Joknya Kalau Dulu Masih Kain Ini Udah Semi Sintetis Jadi Untuk Kayak Misalnya Ada Tumpahan Air Itu Dia Nggak Merembes Dan Bikin Basah Pantat Kalau Ini Tinggal Dilep Udah Selesai Nah Itu Perubahan Interion Belum Ada Sampai Sekarang Sama Lampunya Jangan Kelinggalan Itu Lampu Berubah Yang Dulunya Kuning Sekarang Udah LED Nah Selain Itu Dia Sama Aja Semuanya Saya Nggak Mau Gangguin Ini Lagi Dicuci Jadi Sampai Disini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Hanya Di IM Channel One Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Time Ciao